Ini kota yang kita cinta ini, tapi banyak sekali komentar mengenai perkembangan dari kota tersebut. Contohnya nih, dari Cikita Fauzi, anak bungsi dari Ika Fauzi, menganggap perkembangan kota Jakarta itu sudah bagus. Memuaskan sekali, tapi beda dengan Sepera Cuba yang menganggap perkembangan kota Jakarta itu masih kurang, apalagi dari sisi rakyat kecilannya, seperti itu. Tapi ada harapan dari Bapak Gubernur, Pak Ahok, katanya ingin menjadikan Jakarta menjadi kota terindah di dunia. Benarkah? Ini dia ribetannya untuk Anda. Hari ulang tahun ke-489 Jakarta yang jatuh hari ini, tanggal 22 Juni 2016, sepertinya semakin membawa harapan bagi banyak warganya. Geliat Jakarta yang terus bersolek membenahi diri di berbagai sektor membuat ibu kota negara ini menjadi tumpuan harapan yang tak pernah pupus. Harapan ini pula yang diungkapkan artis Ciki Fauzi, yang belakangan aktif di jagad musik tanah air. Sebagai bagian dari warga yang seringkali lalu-lalang dan aktif beraktifitas di Jakarta, Putri Bung Suikang Fauzi ini mengaku, melihat banyak perkembangan di raih Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun berharap Jakarta akan terus tumbuh dengan penuh kenyamanan untuk warganya. Menurut aku Jakarta sekarang mulai lebih baik. Ibaratnya kayak kemarin kita ngeliat banjir beberapa hari, tapi... Eh, sorry, bukan banjir. Hujan beberapa hari, tapi nggak banjir. Jadinya, kayaknya sistem Jakarta udah mulai membaik. Itu karena pemimpinnya baik ya, insya Allah. Jadi, aku berharap Jakarta semoga bisa menjadi tempat yang semakin rapih dan semakin baik dan tempat banyak orang untuk meraih mimpinya. Dan underground gitu ya, itu bisa mengurangi kemacetan insya Allah. Dan kalau public transportation semakin nyaman, orang-orang akan semakin dikit yang pakai mobil pribadi. Dan itu kan bisa semakin enak hidup di tempat seperti itu. Harapan aku untuk Jakarta adalah semoga Jakarta menjadi tempat yang semakin asik untuk kita semua dan semakin tidak bikin pusing. Sementara itu pandangan berbeda diungkapkan artis Sopielat Juba. Sebagai salah satu warga Jakarta, Sopielat Juba mengaku sedih melihat ibu kota negara yang ia pandang masih juga semerawat. Meski belakangan terlihat kian marak pembangunan di Jakarta, namun ia melihat masih banyak kurang memuaskan rakyat kecil. Belum lagi kehidupan heterogen masyarakatnya yang seringkali kurang toleran dengan sesamanya. Sedih sih sebenarnya. Karena ini kota saya tapi sangat semarawat. Orang-orang yang tinggal di sini sepertinya tidak menghargai kota yang memberi mereka makan. Ya agak sedih sih saya lihat Jakarta, perkembangan Jakarta. Pengennya ya orang yang lebih menghargai jalanan, orang yang lebih menghargai bumi ini, bumi Jakarta. Lebih menghargai sesama, lebih toleran. Kan kita kan kalau kita bicara Jakarta bukan hanya tanahnya, bukan hanya apa, tapi orang-orang dan semua dan satu energi, satu kesatuan. Manusia, environment. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab di Sapa Ahok, dalam sambutannya di acara pencanangan hut ke 489 kota Jakarta, menyatakan keinginannya membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Sebagai orang nomor satu DKI, Ahok ingin Jakarta menjadi kota kelas dunia yang bersih, ramah terhadap kaum disabilitas dengan berbagai fasilitas yang mendukung warganya. Tahun ini kita harapkan pertama kali kita akan mulai membangun LAP menyusul MRP. Tahun ini juga kita pertama kali akan menjalankan rotor yang ramah disabilitas seperti kota maju lainnya. Tahun ini juga kita akan menyediakan bus yang lantainya pendek, yang bisa miring ketika kursi roda ingin masuk. Jadi kita ingin membuat kota ini standar internasional. Saya pun sudah katakan tidak ada lagi beli bus yang mereknya Ahok lah. Ya kan? Kan Hok apa pusing saya, saya nggak mau dengar merek itu lagi. Jadi filosofi kita, kita ingin beli barang sampai kita meninggal pun masih bisa dipakai. Kita tidak mau beli, ganti, beli, ganti. Jakarta masih ada kelemahan trotoannya. Itu kacau panah. Kita kalau mau bereskan, kira-kira yang jalan RT ini sampai yang utama saja ada 2.600 km. Ahok juga ingin Pemda Jakarta bisa tumbuh menjadi lembaga pemerintahan yang maju dan melayani untuk berbagai bidang, dari bidang sosial, budaya, hingga kesehatan. Semua ini bisa dicapai dengan prinsip disiplin yang tinggi. Nah tentu saja ini semua masih belum cukup. Duit-duit DKI mau untuk apain? Saya ingin sebetulnya tiap hari di Jakarta itu ada operasi pasar. Ini baru namanya Jakarta Maju. Maju bukan hanya maju, tapi harus melayani. Melayani bukan hanya surat-mencurat saja, itu mah urusan dampak. BPSP harus melayani. Tapi kita harus bisa melayani dari urusan pendidikan, urusan agama, budaya, sampai kesehatan, sampai urusan kantong, dompet. Untuk apa? Kalau mau melayani masyarakat, harusnya masyarakat bisa naik bus yang bagus, yang kurang. Bisa berobat di rumah sakit yang baik. Kalau udah dibilang, udah pulang-pulang aja deh, stadium 4, udah gak mungkin disembuhin. Kami pun akan membangun apartemen 500 unit. Jadi orang yang udah stadium 4, kalau dia gak punya duit, jangan pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah, gak ada yang urus makam, matinya gak jelas, panas lagi. Maksudnya doanya, ya Allah kalau bisa, saya ingin cepat-cepat pulang ke surga. Lewatnya ya. Jangan kasih tinggal di apartemen. Ada kolam renang, ada bioskop, ada pembustakaan, ada taman. Doanya berubah tuh. Ya Allah kalau boleh, di surga sini dulu lebih lama. Nanti baru ke surga yang sana. Kita sini dulu. Ini akan menambah usia orang Jakarta. Kita harus merayani. Tapi kita harus bisa merayani dari urusan pendidikan, urusan agama, budaya, sampai kesehatan, sampai urusan kantong, dompet. Untuk apa? Kalau mau merayani masyarakat, harusnya masyarakat bisa naik bus yang bagus, yang kurang. Bisa berobat di rumah sakit yang baik. Kalau udah dibilang, udah pulang-pulang aja deh, stadium 4. Udah gak mungkin disembuhin. Kami pun akan membangun apartemen 500 unit. Jadi orang yang udah saat jumpa, kalau dia gak punya duit, jangan pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah, gak ada yang urus makam, matinya gak jelas, panas lagi. Masih dia doanya, ya Allah kalau bisa, saya ingin cepat-cepat pulang ke surga. Lewatnya ya. Juga kalau kasih tinggal di apartemen. Ada kolam renang, ada bioskop, ada pemustakaan, ada taman. Doanya berubah tuh. Ya Allah kalau boleh, di surga sini dulu lebih lama. Nanti baru ke surga yang sana. Kita sini dulu. Ini akan menambah usia orang Jakarta. Ya itulah kota Jakarta ya, baik yang caci, maki, tapi tetap ditempati dan dicintai. Dan mengenai perkembangan kota Jakarta, tidak hanya tugas dan juga tanggung jawab dari para pemimpin saja, tapi ini sudah menjadi tanggung jawab semua orang yang siap untuk tinggal di kota Jakarta. Ya minimal kita jaga kebersihannya bersama-sama, supaya tidak terjadi banjir-banjir lagi. Ya PR besar juga sih, batal pemimpin untuk membuat kita lebih nyaman lagi tinggal di kota yang kita cintai ini ya. Sekali lagi deh, selamat datang untuk Jakarta. Ada pantunnya buat Jakarta ya. Pergi ke kota, beli camilan. Selamat untuk Jakarta keempat delapan sembilan. Oke, selamat datang untuk kota Jakarta. Dan selanjutnya, misalnya ada Raffi Ahmad yang beberapa hari ini kan sudah mulai bergabung di Markista alias Mari Kita Sahur. Acara pengantar sahur di TransTV. Dan katanya ada suka-duka menjalani proses setting ini. Seperti apa? Sesat lagi, tetap di Insat Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!